Stok kebutuhan pokok masyarakat atau Kepok Mas jelang bulan Ramadan dipastikan aman melalui tim pengawasan barang yang beredar melakukan survei ke sejumlah pasar rakyat dan toko sembako beberapa waktu lalu. Jelang Ramadan stok Kepok Mas dipastikan aman. Stok kebutuhan pokok masyarakat atau Kepok Mas jelang bulan Ramadan dipastikan aman. Kepastian ini didapat setelah pemerintah Kota Pekalogan melalui tim pengawasan barang beredar melakukan survei ke sejumlah pasar rakyat dan toko sembako beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindak Kop UKM Kota Pekalogan melalui Kepala Bidang Perdagangan, Junainah, mengatakan bahwa stok Kepok Mas menjelang bulan Ramadan aman bahkan stok bahan pokok seperti beras, cenderung, aman, hingga idul fitri. Dari hasil pantauan tersebut, beberapa harga Kepok Mas mengalami kenaikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Seperti harga beras medium, di beberapa pedagang besar sudah berada di atas harga ecaran tertinggi atau HET, yaitu berkisar Rp11.500 per kilogram. Kemudian harga telur naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Sementara untuk harga gula pasir cenderung stabil yaitu Rp13.500 per kilogram dan minyak goreng curah seharga Rp15.500 per liter. Bahan pokok lainnya yang juga mengalami kenaikan harga adalah bawang merah dan daging ayam meskipun kenaikan masih di bawah 10% atau masih di bawah HET. Kedana Agna, Batik TV, melaporkan.